Di dunia yang luas ini, pasti banyak sekali tempat-tempat yang bisa dijadikan objek wisata. Tentunya dengan persona dan keunikan yang ditawarkan tempat tersebut. Tapi, dari sekian banyak tempat wisata yang bisa kamu kunjungi, ada juga loh guys, tempat larang yang tidak boleh dikunjungi. Berikut 8 tempat larang untuk dikunjungi. Tapi sebelum nonton videonya sampai akhir, jangan lupa buat klik tombol subscribe, share, and like-nya. Happy watching! Pertama, Nihao, Pulau Terlarang di Hawaii. Hawaii memiliki reputasi sebagai tempat terkenal dengan objek wisata alamnya. Tapi ternyata guys, Hawaii memiliki tempat larang untuk dikunjungi, yaitu Pulau Nihao. Pulau tersebut dibeli oleh Ratu Elizabeth Sinclair dari Raja Kamehmeha V pada tahun 1864. Dan Raja hanya meminta satu permintaan untuknya, yaitu untuk menjaga tempat itu dalam kondisi baik untuk rakyatnya. Pulau ini sekarang dimiliki oleh keturunan Sinclair, Bruce, dan Kate Robinson. Pulau ini mendapat julukan telarang pada tahun 1952 ketika wabah polio melanda Hawaii dan keluarga memutuskan untuk melindungi Pulau Nihao dengan melarang orang-orang masuk tanpa sertifikat dokter dan masa karantina dua minggu. Dan julukan telarang masih tersemat di Pulau Nihao demi menjaga keaslian pulau tersebut sampai saat ini. 2. Heart Island Menurut beberapa sumber, sebenarnya Heart Island merupakan pulau yang sangat indah. Letak geografisnya yang unik membuat pulau ini memiliki pemandangan yang jarang ada di tempat lain. Tapi dibalik kecantikan yang dimilikinya, Pulau Heart menyimpan sesuatu yang mengerikan dan membuat pulau ini dilarang untuk dikenjugi. Pulau Heart mungkin satu-satunya pulau yang memiliki posisi geografis yang paling ekstrim. Lantaran posisinya yang sangat terpencil, pulau ini dijuluki pulau paling terisolir. Satu-satunya cara untuk kesana adalah dengan menggunakan perahu kecil. Yang menurut Divisi Antartika Australia, kamu harus bertahan dua minggu belayar dan melalui lautan yang sangat ekstrim. Selain itu, pulau ini tidak memiliki penduduk yang permanen. Karena alasan itulah pulau ini dilarang untuk dikenjugi. Ketiga, Mausoleum Kinsihuang Mausoleum Kinsihuang adalah monumen makam kaisar pertama Tiongkok yang tidak bisa dieksplor, yaitu Kinsihuang. Mausoleum ini dibangun lebih dari 38 tahun, dari 246 sampai 208 sebelum masehi. Dan terletak di bawah sebuah gundukan makam setinggi 76 meter berbentuk seperti piramida terpotong. Makamnya pun belum digali. Arkeolog berpikir mungkin terlalu bahaya untuk mengeksplorasi dan menggali makam tersebut. Yang paling menonjol dari makam ini adalah ukurannya yang sangat besar dan tersimpan karya-karya seni yang luar biasa di dalamnya. Keempat, Morgan Island Morgan Island atau yang dijuluki Pulau Monyet adalah rumah bagi dua koloni monyet risas di Amerika Serikat. Monyet-monyet hidup di pulau dengan luas sekitar 2.000 hektare yang dimiliki oleh Departemen Sumber Daya Alam Carolina Selatan. Monyet-monyet tersebut telah ada di pulau tersebut sejak 1970-an. Mengunjungi pulau tersebut sangat dilarang demi menjaga pulau tetap bersih dari interaksi manusia. Tapi kamu masih bisa menikmati Pulau Morgan dengan menggunakan perahu kecil. 5. Spalbard Global Seed Fault Spalbard Global Seed Fault adalah tempat penyimpanan benih berbagai tanaman berbentuk berangkas laut. Benih-benih tersebut akan digunakan jika terjadi bencana yang tragis di masa depan ataupun ketika alam mungkin membutuhkan cadangan. Tempat ini sangat telarang untuk dikunjungi, kecuali orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan terhadap tempat tersebut. Karena khawatir para tulis akan merusak benih-benih yang ada dalam berangkas. Alasan lainnya adalah tempat ini terletak sekitar 1.300 km dari Kutub Utara dan bukan merupakan tempat yang mudah untuk dikunjungi. 6. Prav Ciccabrana Prav Ciccabrana adalah busur batu alam raksasa yang terletak di Tama Nasional Swiss Bohemian Ceko. Tempat ini adalah salah satu landmark paling terkenal di negara itu dan pernah dijadikan salah satu lokasi dalam film The Chronicles of Narnia. Tapi sayangnya guys, tempat ini dilarang untuk dikunjungi agar tempat tersebut tidak mengalami kerusakan akibat dijadikan tempat wisata. 7. North Brother Island North Brother Island adalah pulau terpencil yang terletak di East River. Tempat ini dulunya adalah sebuah rumah sakit yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Rumah sakit ditutup dan dibiarkan terbengkalai pada tahun 1963 dan secara resmi dilarang untuk dikunjungi. Alasan tempat ini dilarang dikunjungi adalah karena tempat ini sekarang menjadi tempat penangkaran burung. 8. Sarcofagus Sarcofagus merupakan bangunan baja dan beton raksasa yang menutupi gedung reaktor nuklir nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Tempat ini dibangun untuk membatasi pencemaran radioaktif di lingkungan sekitar setelah bencana Chernobyl tahun 1986. Tempat ini menutupi daerah yang paling berbahaya dan melindunginya dari paparan cuaca. Jadi udah kebayangkan guys tempat ini bahayanya kayak gimana? Itulah guys 8 tempat yang dilarang untuk dikunjungi. Kalau kamu ada info menarik lainnya kamu boleh share di kolom komen. Semoga bermanfaat and bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!